Alhamdulillah Indahnya alam pagi Indahnya alam Di sekitar kita Kicauan burung Menyambut pagi Kok-kok ayam jantan Sejuknya ampun pagi Selalu menemani pagi kita Terutama di alam desa Mungkin Hal ini Tidak semua kita Rasakan Atau kita pahami Karena mungkin kesibukan Rutinitas bagi kita Tapi sebenarnya Masya Allah Di awal hari itu Di pagi hari itu Ternyata hidup itu sungguh indah Alam itu sungguh memesona Dengan Kesederhanaannya Dengan kedamaiannya Dengan bersahabatnya Dengan sesamanya Masya Allah Inilah mungkin Di antara keindahan-keindahan yang terlewatkan Dalam hidup kita Karena kita Di awal di pagi hari Dengan rutinitas Padat mungkin menyiapkan segala sesuatunya Untuk kebutuhan kerja kita Untuk ngantor kita mungkin Untuk persiapan dagangnya dan lain-lainnya Masya Allah Sebenarnya dibalik Kesibukan itu Terlewatkan keindahan-keindahan yang mempesona Di sekitar kita Maka Saudara sekalian Maka Awali dulu hari kita ini Dengan penuh kesyukuran Kita nikmati Alam citaan Tuhan ini Dengan penuh kesyukuran Penuh kedamaian Penuh kedenteraman Dalam hati kita Syukuri dulu hari ini Pagi ini Awali hari dengan Menikmati alam di sekitar kita Yang penuh kedamaian Penuh dengan kesyukuran Yang sungguh menenteramkan Jiwa Dan menyegarkan raga kita Masalah Begitu Anggunya pepohonan Yang menculang tinggi Di sekitar kita Di kebun-kebun kita Mungkin Begitu riangnya Burung-burung kutilang Menyebut pagi yang terang Dan begitu sejuk dan dinginnya Embun Di sekitar kita Dan di kejauhan Mari kita Rasakan damainya alam ini Damainya kehidupan ini Jika kita Memahaminya Mensyukurinya Bahwa semua adalah Ciptaan Tuhan Semuanya adalah Karunia yang luar biasa Yang harus kita Yang harus kita Syukuri Yang harus kita Rawat Yang harus kita Lestarikan Masya Allah Itulah mungkin Kesibukan kita Manusia ini Dengan Kebutuhan materi Yang luar biasa Kebutuhan Nafkah yang luar biasa Atau justru mungkin Paradigma kita Yang membuat kita Sendiri terkungkung Dalam Kesibukan materi Seperti itu Yang Kadang-kadang Membuat kita Jauh dari Ketentraman Dan kedamaian Dan banyak Sekali keindahan Keindahan Yang justru Terlewatkan Dalam hidup kita Karena kita Terlalu sibuk Dengan Paradigma kita Dengan rutinitas kita Dengan Aktivitas Materi kita Maka Di antara Yang harus kita Jaga Harus kita Lestarikan Adalah juga Pola hidup Sederhana Pola hidup Orang Di desa Yang Tidak Melulu Mengejar materi Tapi bahkan Menikmati Proses kerja Itu sendiri Proses Merawat Sawah Dan ladangnya Itu sendiri Sebagai sebuah Kenikmatan Kebahagiaan Belum lulu Kepada hasil Panen Yang akan kita Raih Kita dapatkan Tetapi Prosesnya Menanam Merawat Olah tanah Itu adalah Sebuah Kebahagiaan Dan bahkan Bersama alam Di sekitar kita Bersama alam Desa Dengan Kesederhanaannya Dengan Keasriannya Itu adalah Sebuah Kedamaian Sebuah Kebahagiaan Yang Luar biasa Itulah mungkin Yang harus kita Jaga Kita lestarikan Kita fahamkan Dalam diri kita Bahwa Di balik Kesederhanaan Itu Ada Kedamaian Yang Luar biasa Ada Ketenteraman Kebahagiaan Yang Luar biasa Ada alam Yang sungguh Indah Dan Mempesona Baik Alhamdulillah Amin Kita syukuri Hari kita Bagi kita Dengan Bertasbih Bertahmid Memuji Kebesaran Sangkuasa Terus ikuti Harmoni Langit Bumi Sama kita Hadirkan Kedamaian Kebersamaan Dan Kelestarian Dengan alam kita Assalamualaikum